oh 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 hantu hantu hahaha papa ini bukan hantu pak oh dasar bocah-bocah bandel kalian ini orang tua dikerjain coba kalau saya jantungan nanti gimana Hah ya elah Pak nggak usah lebay bercanda gitu doang kok marah sih pak zaman sekarang mah prank kayak gini udah biasa prank prank-prank matanya sowe ngomong lagi sini kamu tak ikut cangkemmu sini kamu waduh nang kayaknya nih bapak-bapak marah beneran nah imam imam si Ratna tuh Ratna Mam ah iya iya Endang kita pinjem raketnya yuk kita main badminton ide bagus tuh tapi gua punya ide yang lebih bagus lagi nih Mam mau denger gak lu apaan dan ide bagus apaan udah-udah sini gua bisikin ke kuping lu ya gimana gimana menurut lu Mam ide bagus tuh ya udah ayo 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 eh Imam sama Endang kalian lagi ngapain disini mau main badminton gak sama aku ya mau dong Ratna ya udah ayo ya udah gue yang jadi wasitnya ya Nah sekarang mulai-mulai-mulai nih saatnya gua prank si Ratna ya hehehe 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 lakitnya nyangkut hehehe endang-endang lakitnya nyangkut hehehe rakyatnya nyangkut gimana dong nih Ratna ya gimana dong Endang pokoknya aku gak mau tau kamu harus gantiin rakyat aku pokoknya hehehe hahaha selamat kamu kena prank yaudah Imam ayo kita cabut dari sini Mam yo yo hehehe 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 ayo ayo Endang Endang ayo kita cabut hehehe hehehe awas kamu ya Endang aku bilangin ke mama aku loh kalau rakyat aku disangkutin sama kamu hehehe 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 mama rakyat Ratna maa rakyat Ratna yang satu lagi disangkutin sama mama Endang maa ketiang lampu lapangan bukannya diambil lagi malah dibilang prank-prank gitu maa hehehe ya ampun si Endang itu tuh anak paling-paling ya udah gede bercandanya kelewatan gitu biarin aja ya udah nanti mama aduin tuh anak orang tuanya udah diem sayang jangan nangis ya nanti mama beliin lagi raketnya satu lagi ya sayang iya maa iya ya udah kalau gitu kita masuk yuk ke dalam kamu mandi abis itu kamu makan sebentar lagi papa kan pulang tapi beneran ya ma nanti marahin si Endang iya sayang iya hahaha hehehe puas banget gue ngeprank itu bocil tadi Mam parah lo ngepranknya rakyat bocil lu bikinnya angkut biarin dah biar dia minta beliin lagi sama maknya hehehe seru juga ya ngeprank bocil iya iya Endang sampe ngakak gue liat mukanya si Ratna tadi yang pas panik itu liat rakyatnya lu sangkutin hehehe gue jadi punya ide lagi nih Mam ide apaan lagi Endang udah ntar aja gua kasih tau ya sekarang kita balik wah udah sore nih soalnya bretgo udah lapar banget ya udah yuk kita balik taruh samper gua ya kalau mau main ya siap tenang aja gua sampe ko muda yuk cabut-cabut hihihi 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 pak pak ini bukan hantu pak dasar bocah-bocah bandel kalian ini orang tua dikerjain coba kalau saya jantungan nanti gimana ya elah pak gak usah lebay bercanda gitu doang kok marah sih pak jaman sekarang mah prank kayak gini udah biasa prank-prank matanya soe ngomong lagi sini kamu tak iket cangkemmu sini kamu waduh nang kayaknya nih bapak-bapak marah beneran nang ayo-ayo kabur nang kabur woy tunggu kalian jangan kabur dasar bikin saya kesel aja awas ya kalian anak siapa sih itu ngeselin banget hahahaha lu liat gak tadi mam itu mukanya bapak-bapak parah banget pas ketakutannya haha kocak banget hehehe iya nang gua liat tadi muka tuh bapak-bapak kocak banget tapi kalau diliat tadi ngeri juga loh tuh bapak-bapak gua udahan ah gak mau nge-prank lagi nang takut orang jadi jantungan yang yang lu prank itu tadi bapak-bapak sebelah rumah gua lho untung aja dia gak ngenalin muka gua kalo sampe ngenalin mah abis gua yang ada bisa ngadu dia ke mak gua edah cemen banget lu mam baru gini aja juga udah ketakutan gua punya ide lagi nih yang lain yang lebih seru kagak deh ah lu aja sono kalau mau nge-prank mah kau udahan pokoknya yaudah kalau emang lu mau udahan gak asik lu jadi temen gua udah ah woy dang dang tunggu dang lu mau kemana ya elah dia ngamak lagi tungguin gua dong eh bocah nih belum kena batunya apa ya dikasih tau yang bener juga malah gitu woy dang tunggu ngapa woy nah itu dia tuh ibunya si endang kebetulan banget sekalian aja saya aduin itu kelakuan anaknya yang udah bikin anak saya nangis eh mama ratna mau belanja apa nih ma mumpung masih komplit dan masih segar-segar nih sayurannya iya bang nanti ya bang saya mau ada perlu dulu sama bu ija nih iya kenapa mama ratna bu ija tolong kasih tau anaknya dong jangan suka prank-prank gitu bu maksud mama ratna gimana ya ma itu kemarin si ratna dijailin sama anak ibu si endang masa rakyat anak saya disangkutin ke tiang listrik pulang-pulang kan jadi nangis anak saya bu ya ampun si endang bener-bener kelewatannya tuh anak masa iya si ratna dikerjain kayak gitu sih saya minta maaf ya mama ratna atas perlakuannya si endang itu ke si ratna ya ma iya bu ija tolong dikasih tau ya anaknya bu si ratna kan umurnya dibawahnya si endang ya bisa dibilang si endang itu lebih tua lah udah gitu anak saya kan perempuan masa dibercandainya kayak gitu sih bu iya iya mama ratna nanti saya kasih tau dan saya marahin si endang itu ya ma aduh si endang endang amang itu bocah jahil bener-bener deh udah dong ibu ibu dilanjut lagi belanja sayurnya ya hehehe biar cepet abis nih sayuran saya yeh si abang ini orang lagi ngobrol serius juga malah disuruh beli sayur sih nanti juga kalau udah selesai ngobrolnya langsung beli sayurnya kok iya iya maaf deh ibu ibu hehehe endang kamu apain si ratna kemarin ha eeeh eeeh ii itu bu anu 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 denger ya endang goro-goro kamu jahilin si ratna tuh kemarin mamanya marah sama ibu lagian kamu ngapain sih kurang kerjaan banget main sama anak kecil emangnya gak ada temen kamu yang seumuran apa udah gitu pake ngerjain segala lagi pokoknya awas aja ya kamu kalo sampe ibu denger kamu bikin ulah lagi ibu telepon bapak kamu biar kamu dimarahin denger gak kamu heh 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 iya bu iya yaudah awas kamu main prank-prank segala hehehe weh 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 bawel banget sih ibu gua tuh gak tau apa ya kalo anaknya lagi seneng bukan didukung malah diomel-omelin bodo amat lah yang penting sekarang kan misi kita selanjutnya itu lebih besar hehehe peralatan udah siap tinggal kita eksekusi deh nanti malam gua yakin pasti nanti malam bakalan gokil banget sih ini hah sayangnya si imam kagak mau ikut sih udah mulai gak asik dia yaudahlah kita liat situasinya dulu buat nanti malam semoga berjalan dengan lancar ibu bu liat tuh bu si bocah bandel mau jalin anak orang tuh bu dia iya bener tuh bu pasti mau jalin anak orang lagi dia iya untung aja anak saya gak main sama dia ini ibu ibu pada kenapa ya kok ngeliatin gua kayak gitu sih heh gua kerjain lu semua eh eh bu bu itu liat tuh bu ada tukang perabotan lagi diskon harganya dua ribuan murah bu walah dasar anak sundel berani-beraninya ngerjain kita dia dasar anak bandel berani-beraninya ngerjain orang tua iya tuh tau ngidam apa sih bu ija waktu ngandung si endang masa iya orang tua kayak kita dikerjain sama dia iya iya liat aja nanti awas kalau ketemu lagi di jalan udah selesai semua nih persiapan gua sekarang tinggal kita nunggu agak malaman dikit baru kita mulai aksi buat nge-prank pak RW udah gak sabar banget dah pokoknya semua warga di komplek ini udah gua prank dari ibu-ibunya bapak-bapaknya sekarang tinggal pak RW nya kalau mau jahil mah jangan tanggung-tanggung bos satu komplek lu jahilin dong sekarang kita konekin dulu nih suara bluetoothnya ke hp udah kesambung sama speaker bluetooth yang gua taruh di depan rumahnya pak RW sekarang kita ngumpet dulu di semak-semak deh pak ibu udah ngantuk banget nih pak ibu duluan ya pak ke kamar gimana pak boleh gak eh bu tunggu dong bu sebentar lagi ya sebentar lagi kan acaranya sudah mau habis gimana bu boleh ya bu tapi pak ibu sudah ngantuk banget tau pak gak apa-apa kan pak ya ya udahlah kalau gitu bapak berani-beraniin deh nontonnya ya udahlah kalau gitu ibu duluan ya pak kasihan bapak padahal kan bapak penakut gitu ya mau gimana lagi daripada aku kesiangan kan besok nanti yang ada bapak kesiangan buat ke kantornya maafin ibu ya pak ditinggal sendirian lagi tapi bundok ah nanggung soalnya lagi seru acara tv nya aduh itu tadi suara apa ya ada suara langkah kaki aduh apa itu suara apa ya sama suara nangis aduh coba saya cek dulu deh siapa tau ada orang di depan rumah hantu ibu tolong aduh tolong dadaku sakit aduh dadaku sakit tolong dia pingsan payah banget nih pak RW woy bangun pak RW ya Allah bapak endang kamu kamu apain ini pak RW endang kamu tau gak pak RW ini punya penyakit jantung tau endang enggak enggak saya apa-apain kok bu RW saya cuma ini aduh gawat nih kalau gini yang ada gue yang salah nih nanti ini gue kabur aja deh daripada disalahin gue kabur endang kamu mau kemana endang tolong tolongin saya endang ya Allah tolong tolongin saya pak bangun pak bangun pak RW maafin endangnya pak RW maafin endangnya udah bikin pak RW seperti ini endang gak ada maksud kok buat bikin pak RW jadi kayak gini cuma iseng aja iya pak RW saya juga minta maaf ya pak RW kalau saya sebagai orang tua endang gak bisa mendidik endang dengan baik dan mengajarkan sopan santun yang baik ke endang maafin saya ya pak RW iya bu gak apa-apa bagian sekarang saya udah mendingan kok saya maafin semua kesalahan endang kok iya bu hijah saya juga memaafkan kok kesalahannya si endang endang ingat ya endang dari hal ini dan kejadian ini kamu harus banyak belajar kalau bercanda atau lucu-lucuan itu kamu harus bisa lihat gimana tempatnya waktunya dan keadaan orang yang mau kamu ajak bercanda iya bu RW endang nyesel endang kapok endang gak mau lagi ngeprank-ngeprank orang lagi kayak gitu endang takut orangnya kenapa-napa padahal endang kan cuma bercanda doang tapi ini bercandanya terlalu kelewatan kamu bercanda boleh tapi harus tahu batasannya endang mana yang baik untuk bercanda dan mana yang gak baik buat bercanda karena bercanda itu mencerminkan etika dan sopan santun kita kepada orang lain kalau etika baik dan sopan santun kita baik kita bisa tahu mana yang pantas buat dibercandakan dan mana yang tidak pantas buat dibercandakan kamu paham kan endang? iya iya bu RW endang ngerti sekali lagi maafin endang ya bu RW pak RW gara-gara becandan endang yang kelewatan pak RW jadi masuk rumah sakit kayak gini kan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati